selamat menikmati gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebal ya oke Bismillahirrahmanirrahim kita lihat Aquarius di cek sun rising moon and finish insya Allah ini bisa 90% menjadi nyata kita lihat Aquarius the four of swords Aquarius kamu sedang merasakan banyak kelelahan dalam kehidupan kamu kamu coba untuk berpikir kembali merenungi dan kamu merasa kebahagiaan kamu sudah redup kayak gak mungkin lagi deh gue mencapai kebahagiaan banyak hal yang membuat kamu lelah untuk mencapai kebahagiaan three of pentacles three of pentacles Aquarius jangan berpikir mencari kebahagiaan dengan cara komitmen triparti ya tapi pikirkan bagaimana bahagia bisa mengembangi bisnis tanpa ada triparti ya pikirkan hal itu jadi kalau kamu lelah kebahagiaan dari percintaan kamu lebih fokuskan pikirkan kebahagiaan dalam hal materi yaitu karir ya itu yang kamu pentingkan ya Aquarius Queen of Pentacles Aquarius belajar untuk komitmen dalam menjalani suatu perjalanan hidup terutama kerjasama dengan seseorang entah itu secara hubungan ataupun secara rekan kerja kalau kamu ingin breakup ya breakup aja silahkan gitu ya tapi jangan sampai ini membuat kamu lelah membuat kamu capek ya dan jangan sampai juga kamu berpikiran negatif ya dalam sebuah komitmen gitu ya kalau mencari kebahagiaan itu ya harus ada cadangan jangan ya oke the first sword the sun the tree of pentacles and the queen of pentacles Aquarius kamu coba untuk bisa mengerjakan mengerjakan tentang hal-hal positif di dalam pekerjaan kamu tapi kamu juga ada rasa takut ya kebahagiaan itu ya ada hal-hal triparty kamu takut juga sebenarnya tapi sebagian ada yang memikirkan gimana caranya memperbaiki komitmen tanpa ada triparty sebagian dari Aquarius ini ada yang breakup ibarat tuh ya istirahat dulu dalam sebuah hubungan coba untuk focusing dalam karir five of pentacles the best of sword and six of wands and the five of wands hati-hati untuk Sagittarius kisah di masa lalu ini masih menghantui kamu masih memantau kamu ya yang mana kisah di masa lalu ini penuh dengan ego entah kamu ataupun pasangan kamu ini banyak banget drama dan ini masih membuat kamu merasa kehilangan ya kehilangan dan Aquarius di sini harus kuat dengan instingnya ya gunakan itu dengan baik dan kamu juga harus kuat dengan intuisi kamu berhati-hati dalam bertindak berucap dan hati-hati dalam ketika kamu mulai kesuksesan jangan menjadi orang yang egois dan sombong karena ini akan dihantui tentang kehilangan ya kita lihat lagi jadi perbaiki tentang cara kamu berkomitmen ya bertanggung jawab apapun yang sudah menjadi perjalanan hidup kamu jalani ya kita lihat untuk Aquarius strange the queen of wands chain of pentacles the queen of cups the star the star king of wands for a pentacles and the vibe of swords in the rivers the lovers in the rivers and the tower Aquarius mengalami suatu kehancuran yang mana ada perpisahan tapi kamu stuck untuk move on ya kamu belum bisa move on dari adanya perpisahan ini dan kamu merasa ya semuanya stuck dalam meraih masa depan kamu ke depannya saat ini ya dan di bulan April Aquarius ya harus bisa mengambil action ya untuk meraih perjalanan spiritual jadi perbaiki lagi spiritualnya kamu kamu juga harus menggenggam janji kamu strange the queen of wands ten of pentacles and the queen of cups belajar komitmen perbaiki tentang kebahagiaan dengan hal-hal positif walaupun itu melelahkan ya diterima aja dulu dan ya kamu harus kuatkan insting kamu kuatkan niat kamu kuatkan tujuan hidup kamu terutama dalam membahagiakan lagi keluarga entah itu istri suami atau anak atau ibu bapak ya keluarga kamu dan kamu harus kuat dalam menjalani perjalanan spiritual ya dengan cara bahagiakan keluarga kamu aja dulu walaupun terkadang kamu lelah capek gitu ya dengan kebahagiaan yang kamu terima ini tidak membuat kamu sepenuhnya bahagia tapi inilah kehidupan dan kamu juga harus berpikir tentang kepentingan kamu sendiri fokusing dalam karir kamu kalau kamu fokus untuk bahagiakan keluargamu insyaallah kesuksesan akan kamu raih ya dan kamu harus fokusing dalam memaafkan dan melepaskan sesuatu kamu juga harus bisa belajar optimis dalam menjalani sebuah komitmen atau kerjasama mengembangkan suatu ide ataupun suatu talenta dan disini kamu juga harus bisa terus memperbaiki kebahagiaan kamu dan keluarga walaupun itu membuat kamu lelah akwarius let go off the control issue allow this situation to unfold naturally engagement your love life is ascending to higher level of commitment you deserve love aquarius free yourself and the children ya aquarius terkadang sifatnya masih childish ya karena angin angin dan air itu childish karena tidak bisa tersentuh bukan karena tidak bisa dikenggam ya merasakan bisa oke honeymoon and the children free yourself aquarius lepaskan suatu issue ataupun masalah jika itu membuat kamu lelah ya dan lepaskan sifat childish mu nikmati kehidupan kamu terutama dengan keluarga dan kamu layak mendapatkan cinta ya sebuah hubungan itu kalau mau naik level pasti ada ujiannya bukan hanya hubungan kepada manusia hubungan kepada binatang juga terutama kepada Tuhan itu akan diberikan ujian ya diberikan suatu ujian sebagai tanda kasih sayang sebagai kekuatan kita kesabaran kita itu lagi dilatih ya dan Aquarius disini harus bisa controlling diri jangan sampai emosional nya kamu sifat childish nya kamu ini malah membuat kamu merasa dikerangkeng oleh ego dan hasrat hawan nafsu hati-hati ya dan disini kamu harus bisa fokus dengan karir kamu insyaallah ada rezeki besar kamu dapat asalkan tadi aku bilang belajar memaafkan melepaskan dan melupakan dan kamu juga harus kuat menikmati perjalanan spiritualnya kamu dengan cara fokuskan bahagiakan keluarga kamu entah itu anak istri suami ataupun ibu bapak keluarga kamu ya bebaskan sifat kekanak-kanak hanya kamu untuk saling mengenal diri satu sama lainnya dan kamu juga harus bisa mengistirahatkan perjalanan hidup kamu kalau kamu lelah dengan komitmen tripartia kamu break break aja dulu istirahat jadi kayak benahi diri kalau yang masih menikah jangan langsung cerai enggak boleh kalau yang masih menikah benahi diri biarkan dia dengan orang lain ya biarkan saja kamu bahagiakan diri kamu banyakin apa namanya link tentang bisnis ya fokusnya kesana saja oke aku harap ini bisa buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and not skip iklan channel aku lagi take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian